Aksi berbalas tuit Wasek Jen Partai Amanan Nasional PAN Faldo Maldini dengan Aksi berbalas tuit Wasek Jen Partai Amanan Nasional PAN Faldo Maldini dengan ADMS nampak mencuri perhatian Putri Gusdur Alisa Wahid Tweet war antara Faldo Maldini dengan ADMS itu nampak memancing komentar dari Putri Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid atau Gusdur Alisa Wahid Pengusaha tersebut merelakan mobilnya untuk dipasangi stiker bergambarkan Faldo yang maju sebagai Caleg DPR dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor Politik Indonesia hari ini memang berbiaya mahal Kita harus berani bawa isu ini ke publik kita juga harus temukan cara agar demokrasi ini bisa Murah jadi tak ada diskriminasi buat siapapun Terima kasih atas support masyarakat atas dukungannya PD proses kampanye kami tulisnya Sementara itu ADMS menuliskan cuitan bahwa sedang ramai hoak poster mobil yang menutupi wiper mobil dengan Poster calon legislatif Lagi ramai hoak editan poster mobil yang nutupi wiper mobil ya Itu maksudnya gimana sih? Kepo tulisnya Seorang netizen mengadukan cuitan ADMS tersebut kepada Faldo Maldini Bang at Faldo Maldini diomongin sama musisi beken ADMS nih jawab dong Tulis pemilik akun at bobeka 34809040 Faldo Maldini menanggapinya dengan mempertanyakan karya-karya ADMS Faldo lantas menuliskan bahwa masyarakat di kampungnya hanya hafal lagu Roma Irama Siapa Bapak Ed Adiems? Lagu beliau yang mana? Orang kampung saya hafalnya lagunya Bang Haji Roma Irama mohon pencerahan Tulisnya Kemudian, ADMS membalas cuitan Faldo dengan menuliskan bahwa dirinya bukan siapa-siapa Adi lantas mengaku hanya pengamen biasa Saya? Saya bukan siapa-siapa Nak hanya pengamen biasa Sukses lalu ya, nak Tulis ADMS Rupanya, cuitan ADMS ini dibalas oleh Faldo Maldini Faldo Maldini malah menyemangati ADMS Dan minta dikabari kalau ADMS sedang ngamen di wilayah Kabupaten Bogor Semangat terus Bapak Menghibur masyarakat Indonesia kalau ngamen di Kabupaten Bogor Kabar ya, Insya Allah saya samperin Balasan dari Faldo Maldini ternyata di komentari Alisa Wahid Entah apa alasannya, Alisa Wahid merasa sedih dengan balasan yang diutarakan oleh Faldo Maldini Yah, Mas Faldo jadi sedih saya Tulisnya sosok ADMS Dilansir dari Wikipedia dan Adisadur dari Tribun Jateng Adi Muljadi Sumaat Maja atau lebih dikenal dengan ADMS Lahir di Jakarta, tanggal 7 Oktober tahun 1959 Umur 59 tahun Adalah salah satu dari pendiri Tual Light Orkestra dan sampai sekarang masih memegang tampuk Konduktor Orkestra Selain seorang konduktor Adi juga dikenal sebagai pianis, pencipta lagu, komponis aranger, dan sekaligus produser musik Karir Adi MS Bakat musik Adi turun dari sang kakek Muhammad Susilo, yang dikenal sebagai planolog yang merancang kota satelit kebayoran baru Sedangkan ayahnya adalah Bandi Sumaat Maja, mantan pejuangnya menjadi pengusaha Keinginan Adi untuk terjun ke dunia musik sempat ditentang ayahnya Namun penolakan dari ayahnya menjadi pemacu bagi Adi untuk menjadikan musik sebagai hidupnya Setelah belajar piano klasik dengan Mer Roti Proses belajar musiknya lebih banyak dilaluinya secara otodidak Termasuk bidang orkestrasi, condukting, dan rekaman, recording engineering Sebagai upaya untuk terus memperdalam bidang-bidang tersebut Adi mengikuti beberapa pendidikan singkat Antara lain Recording Engineering Workshop di Ohio pada tahun 1984 dan condukting workshop yang diselenggarakan Oleh American Symphony Orchestra League di Los Angeles pada tahun 1995 Dalam condukting workshop tersebut ia mendapat bimbingan dari George Master Konduktor Pasadina Symphony Orchestra saat itu Dan Raymond Harvey, konduktor Fresnoville Harmonic Orchestra Karir Adi di industri musik tanah air dimulai pada tahun 1979 sebagai arangir maupun produser Untuk album-album rekaman penyanyi-penyanyi pop Penyanyi yang mendapat besutan tangan dinginnya Antara lain Fina Panduinata Uttaliku Mahua Chris Yeh, Chris Dayanti, hingga musisi manca negara seperti Suzanne Echiani dari Amerika Serikat Adi telah meraih 3 Golden Trophy BASF Award sebagai penata musik terbaik 2 Golden Records untuk album Fina Panduinata Dan 2 Silver Records untuk album Chris Yeh Adi pernah membuat 3 orkestrasi dalam album Dream Suite karya Suzanne Echiani Yang dinominasikan dalam Grammy Award ke-38 sebagai The Best New Age Album Pengalamannya dalam dunia musik antara lain sebagai penata musik dan konduktor untuk lagu, sayang Ciptaan titik Hamzah pada Festival Internasional de la Cansion Chile, pada tahun 1983 serta Music Direktor untuk BASF Award selama 7 tahun berturut-turut Pada tahun 2005 Adi dipercaya memimpin Manila Philharmonic dalam acara Miss ASEAN di Jakarta Setelah 15 tahun meninggalkan jalur musik pop dan berkonsentrasi di musik simfonik Adi mulai berkiprah kembali di musik pop saat tampil sebagai musik direktor dan konduktor dalam Konser Tunggal Vina Panduinata, Viva Vina pada tahun 2006 Pada tahun 1991 Adi bersama Odi Agam dan pengusaha Indra Usman Syahbakri Mendirikan Tua Light Orkestra Sebuah Pops Orkestra Yakni Orkestra Simfoni yang tidak hanya memainkan musik klasik saja Namun juga musik film, drama musikal, musik pop, dan tradisional yang diaransmen secara simfonik Tahun 1992 Tepatnya bulan Februari Tua Light Orkestra sukses menggelar konser dengan David Foster di televisi swasta RCTI Pada tahun 1998 Adi bersama Yoke Tanzil dan Victorian Philharmonic Orkestra membuat album rekaman simfoni Negeriku di Australia Dimana untuk pertama kalinya lagu-lagu nasional dan perjuangan Indonesia diaransmen secara Simfonik dan direkam dalam format CD dan kaset Bersama Tua Light Orkestra Di tahun 2004 Adi merilis album La Forza Del Destino Sebuah album rekaman simfonik pertama di Indonesia yang menampilkan karya-karya musik simfonik Klasik Barat dalam bentuk album CD Semangatnya dalam memasyarakatkan musik simfonik tidak berhenti di rekaman simfonik lagu-lagu Perjuangan dan klasik Barat saja Pada tahun 2012 Adi MS membuat rekaman lagu-lagu daerah Indonesia yang digubah secara simfonik Bersama Garuda Indonesia Album rekaman yang diberi judul The Sounds of Indonesia ini mampu bertahan beberapa hari di urutan Teratas di top album, itu Nes Adi juga menjadi penata musik sejumlah film dan pertunjukan Antara lain biolata berdawai Delova, Cinta Pertama, In The Name of Love, Summer Breast 10 dan musik untuk drama musikal opera Anoman Pada tahun 2003 Adi juga diberi kepercayaan oleh Panglima TNI untuk menciptakan lagu mar dan himna TNI Banyak juga perusahaan dan organisasi yang mempercayakannya untuk menciptakan atau mengorkestrasikan Lagu tema atau mar mereka Seperti Garuda Indonesia, Pertamina, Sumarekon, Agung Podomoro, Sharp, Kadin dan lainnya Tribunnews.com jadi bagaimana menurut Anda?